Anda pun suka pizza? Tentunya kreasi pizza yang satu ini patut dicoba. Pizza buah segar kreasi sebuah resto di Garut yang disajikan jelang tahun baru. Selain bertoping buah segar, pizza ini dilengkapi dengan taburan keju dan coklat yang menggugah selera. Pizza yang disajikan sebuah resto di Garut ini berbeda dengan pizza pada umumnya. Jika kuliner khas Itali ini pada umumnya diberikan topping daging dan makaroni, maka pizza Garut ini diberikan topping buah segar yang lengkap dengan taburan coklat dan keju. Terobosan baru dunia kuliner ini sengaja dihadirkan jelang perayaan tahun baru. Aneka buah segar seperti buah naga, kiwi, apel, pisang, jeruk dan buah stroberi menghiasi pizza ini. Tak hanya di situ, setelah melalui proses pemanggangan dengan kadar panas sedang selama kurang lebih 15 menit, pizza ini kemudian ditaburi susu, coklat dan keju. Ide menyajikan pizza buah segar yang dinamai pizza mixed fruit ini muncul dari saran pengunjung yang menginginkan adanya menu baru dan unik. Sebagian di antara mereka mulai bosan dengan pizza biasa, sehingga membuat juru masak resto di Ancelom yang terletak di Jalan Cimanu, Kecamatan Tarogong membuat menu baru. Rasa gurih dari dasar kulit pizza berpadu rasa buah-buahan segar dan coklat, memberikan sensasi unik bagi para menikmatnya. Menurut saya enak banget, segar soalnya dalam pizza ini ada buah-buahan, selain itu juga ditambahin coklat seperti ini. Berbeda kan sama pizza yang lain, kalau yang lain itu isinya daging, bawang, ini rasanya segar banget. Selama musim libur panjang Natal dan Jelang Tahun Baru, setiap harinya hampir 100 porsi habis di pesan pembeli. Setiap porsi pizza mixed fruit ini dibanderol dengan harga 47 ribu rupiah. Perpaduannya tentunya bahan pizza itu sendiri yang lajimnya diisi dengan daging, ya kita dengan kasih coklat, keju, dengan buah-buahan, buah-buahan itu ada bervariasi, ada buah jeruk, ada juga apel. Selain pizza buah segar, ada tiga varian pizza lain yang dihidangkan, yakni pizza yang diberi topping aneka cereal dan tambahan marshmallow, pizza bertoping kue coklat, dan pizza ikan tuna dipadu dengan jagung manis. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.